Nah lor itu tadi blokade truk batubara sekarang ini ada edrus wargo RT08 kelurahan Rengas Condong Kabupaten Batanghari Diserang seekor anjing saat akan melaksanakan sholat maghrib akibat serangan ini dagu edrus koyak karena gigitan anjing Nah dalam satu waktu diketahui 5 orang diserang anjing tak bertuan di wilayah kota Muarobulian Ini dia berita Minggu malam edrus warga perubahan Sitrapalem RT08 kelurahan Rengas Condong saat akan menjalankan ibadah sholat maghrib di masjid Nurul Fala Diserang seekor anjing hingga merobek dagu edrus dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan Berdasarkan keterangan edrus dirinya yang saat akan melaksanakan sholat maghrib setelah azan berkumandang Edrus yang akan memasuki masjid secara tiba-tiba diserang seekor anjing menurutnya dalam waktu yang tidak jauh beda terdapat 4 orang lainnya turut diserang anjing Maghrib tetapi kira-kira tiga meter jalan dari pintu masjid tanpa disadari anjingnya kam dengan gerak secepatnya Dan sehingga ketika itu dia langsung mengantar kahan Kahan saya terpilih kemudian dia langsung lari Dan dia juga minta pertolongan Dalam waktu yang bersamaan Terang lebih 30 menit Berarti jam 17.30 Memang ada beberapa Orang atau anak atau menjelaskan yang Di apa namanya Di Akibat kejadian tersebut warga kota Muara Bulian terus melakukan pemburuan terhadap anjing yang berkeliaran Setidaknya terdapat 7 ekor anjing berhasil di eksekusi warga Menggunakan senapan api Warga harap tindakan tegas dari Dinas Perkebunan dan Pertanakan dapat aktif melakukan pembasmian anjing Yang berkeliaran karena dikhawatirkan akan kembali terjadi Menggigit warga dan berdampak rabias Selamat ria di Cek TV melaporkan Terima kasih